. Baru-baru ini kanal media sosial dihebohkan dengan beredarnya video ikan melompat-lompat di kawasan pantai laut Kidul Garut, seperti menghindari laut dan terbang ke arah daratan, fenomena ini dilaporkan terjadi di sejumlah titik pesisir selatan Jawa Barat, dari mulai pantai di Pangandaran, Tasik Malaya, hingga Garut. Warga yang menyaksikannya pun berebutan menangkap ikan-ikan tersebut, beberapa netizen mengaitkannya dengan isu gempa megaterus di selatan Jawa. Sedangkan beberapa netizen lainnya mengaitkannya dengan berkah di tengah kesulitan ekonomi, hal ini pun mendapat tanggapan geografiwan sekaligus anggota masyarakat geografi nasional Indonesia dan kelompok riset Cekungan Bandung. T. Bahtiar, melalui akun Instagramnya, Bahtiar mengatakan fenomena tersebut diantaranya terjadi di pantai Cilauti Ureun, Kecamatan Pameungpau, Kabupaten Garut, Minggu, 24 Agustus 2024. Ia menjelaskan kondisi cuaca saat ini menjadi ideal untuk perkembangan biakan pelangton yang menjadi makanan ikan-ikan di lautan. Jumlah pelangton yang banyak, telah menarik ikan sarden, yang berkarakter suka bergerombol dalam jumlah besar itu untuk mendekati pesisir pantai, menyantap pelangton, sekaligus untuk bertelur, ujar tebah tiang, banyaknya ikan sarden di pantai ini mengundang ikan pemangsa seperti ikan tongkol, untuk datang memangsa gerombolan ikan sarden. Secara naluriah, ikan sarden yang memiliki pola tingkah laku bergerombol akan menghindari kejaran ikan pemangsa. Terutama ikan tongkol yang banyak di perairan selatan Jawa, pengaruh cahaya lampu di pantai yang terang pun menurutnya turut berpengaruh. Ketika gerombolan ikan sarden sampai di perairan pantai lewat waktu maghrib, dan warga di tepi pantai mulai menyalakan lampu yang terang, ikan sarden pun akan kaget. Dan secara refleks akan melompat untuk bertahan hidup. Ikan lompat bukan untuk menghisap oksigen, tetapi merupakan salah satu cara untuk bertahan hidup, dan menghindari ikan pemangsa. Ikan hejotonggong atau ikan sarden itu tidak dirancang untuk menghisap oksigen di udara, tapi berfungsi menyerap oksigen yang terlarut dalam air laut. Katanya, Bahtiar mengatakan ada ikan sarden yang masuk ke mulut ikan pemangsa, tapi ada juga yang lolos. Nah, khas bagi ikan-ikan yang sedang berusaha menyelamatkan diri, justru ditangkapi pemangsa di darat yang lebih rakus, dan ikan itu menemui ajalnya di panci untuk dibuat sarden, katanya. John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.